Yang namanya dunia hiburan memang selalu punya kejutan, tak terkecuali di Indonesia. Siapa sangka jika ternyata 10 artis asli Indonesia ini punya garis keturunan bangsawan. Hebatnya, beberapa di antara mereka ada yang menjadi bintang K-pop hingga diva-pop dunia. Siapa saja mereka? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Buat penggemar K-pop, siapa tak kenal Dita Karang? Ya, gadis cantik yang lahir dan besar di Yogyakarta ini adalah penyanyi asli Indonesia yang sekarang berkarir di Korea Selatan. Sosoknya mulai menyita perhatian publik setelah dirinya berhasil menjadi member grup idola wanita asal Korea Selatan, Secret Number. Dita pula perempuan Indonesia pertama yang memulai debutnya sebagai idola di industri pop. Dita menempati posisi sebagai penari utama dan vokalis di grup tersebut. Tak disangka tak dinyana, gadis yang kini masih berusia 26 tahun ini punya keturunan bangsawan. Dari nama lengkapnya, anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang, Anda pasti sudah bisa menebak dari keluarga bangsawan mana dia berasal. Seperti yang disebutkan The Asian Parent, gelar anak Agung Ayu merupakan kasta tertinggi. Kedua di Bali yang umumnya dipakai oleh keturunan raja dan bangsawan. Dilansir dari suara, mantan istri Ahmad Dhani ini juga merupakan seorang musisi kondang Indonesia ternyata merupakan cicit dari pahlawan nasional host Cokro Aminoto. Tidak banyak yang tahu mengenai hal ini karena Maya sendiri memulai karir di dunia entertainment tanpa membawa gelar kebangsawanannya dari Kasunanan Kraton Solo dengan gelar Kanjeng Masayu. Artis Senior yang memulai karirnya sejak 1973 ini ternyata juga punya darah dan gelar bangsawan dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua Paramita Rusadi sama-sama memiliki gelar kebangsawanan baik ayahnya yang bergelar Raden Masius Rusadi, dan juga ibunya yang bergelar Raden Ayu Merizumaria. Artis Senior lain yang juga merupakan keturunan Ningrat adalah Dewi Wul yang memulai karirnya pada tahun 1977. Dikutip dari Great Pop, aktris dan juga penyanyi yang memiliki nama lengkap Raden Ajeng Dewi Pujiati ini mendapatkan darah kebangsawanannya dari bapaknya yang merupakan keturunan Kesultanan Cirebon dan dari ibunya yang merupakan keturunan dari bangsawan Melayu Palembang. Pemain FTV Ardina Rasti juga merupakan artis yang lahir dengan gelar Ningrat. Ardina Rasti sendiri lahir dengan nama dan gelar Raden Ajeng Ardina Rasti Widiani. Dikutip dari Merdeka.com, gelar Ningratnya sendiri diambil dari ibunya yang merupakan keturunan dari keraton Mangkunegaran. Kembali dilansir dari The Asia Parent, selain dikenal sebagai salah satu selebriti Indonesia sukses dan punya bisnis yang menggurita, Sandi Aulia ternyata juga punya darah bangsawan. Ibu satu anak ini punya gelar Nyimas dalam namanya. Adapun Nyimas merupakan gelar bangsawan untuk perempuan dari Sumatera Selatan. Tak banyak yang tahu, istri dari Rimbayang ini ternyata keturunan bangsawan juga. Sama halnya seperti Sandi Aulia, Dinda Hau juga terselip gelar Nyimas dalam namanya. Adapun nama lengkapnya adalah Nyimas Kodijah Nasditi Adinda. Artis penyanyi yang sudah lama vakum ini ternyata juga punya darah bangsawan. Akrab di Sapa di Doang, ia memiliki nama asli Raden Rizki Mulihewan Kertanegara Hayang Denada Kusuma. Artis yang populer dengan Sapaan Ajun Perwira ini ternyata juga punya darah bangsawan. Sama seperti Dita Karang, Ajun Perwira juga disebut punya keturunan bangsawan Bali. Nama lengkapnya adalah Anak Agung Bagus Perwira Karang. Kalau yang paling pertama tadi adalah Dita Karang yang berhasil menembus industri K-pop, yang terakhir ini boleh jadi lebih hebat lagi. Setelah dinobatkan sebagai artis Indonesia terpopuler 1990-1991, artis berdarah Jawa ini kemudian mencoba peruntungannya di kancah internasional. Dengan bantuan Eric Benzi, seorang produser berkebangsaan Perancis, ia berhasil merekam album internasional. Pertamanya berjudul Snow on the Sahara pada tahun 1997. Album ini dirilis di 33 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang menjadi kiblat musik global saat itu. Ya, siapa lagi kalau bukan anggun cipta sasmi atau yang lebih populer A-Aggun C-Sasmi. Seperti tercatat dalam Wikipedia, anggun C-Sasmi merupakan satu-satunya penyanyi wanita Indonesia yang berhasil menembus industri musik internasional dan album-albumnya telah meraih penghargaan gold dan platinum di beberapa negara Eropa. Berkat perjuangan kerasnya selama belasan tahun, kini pamornya sudah disejajarkan dengan diva pop dunia, seperti Maria Carey dan Milly Cyrus. Tak disangka tak dinyana, seperti disebutkan kapan lagi, penyanyi berkulit eksotik ini punya garis keturunan bangsawan, di mana ibunya merupakan kerabat dekat. Dari keluarga keraton Yogyakarta. Sukses selalu buat mereka semua. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.